Intro Hubungan Indonesia dan Afrika terjalin erat sejak konferensi Asia Afrika Dan sampai saat ini hubungan negara-negara yang ada di Afrika dan Indonesia semakin erat Apalagi banyaknya investasi produk-produk Indonesia yang ada di sana Seperti Indomie dan proyek konstruksi di sejumlah negara-negara yang ada di Afrika Dan baru-baru ini Menteri Perhubungan dari Negara Afrika Gini Yaitu Felix Lama mengunjungi PT Dirgantara Indonesia Kunjungan Felix Lama dan delegasinya diterima oleh Direktur Produksi PT DI Batara Silaban dan jajarannya Sebelumnya Duta Besar Indonesia yang ada di Afrika telah bertemu dengan Presiden Gini Cole Mamadi Domboya pada 29 September 2022 yang lalu Saat itu Presiden Gini menyampaikan akan membentuk maskapai Gini Air Dimana jenis armada sipil yang dibutuhkan adalah pesawat sekelas CN-235 Gini membutuhkan sedikitnya 13 unit CN-235 versi sipil Yang diproyeksikan dapat memenuhi lebih dari 80 route di Gini Afrika Barat Nah untuk route maskapai Gini Air dibagi menjadi 3 main hubs Dan dengan biaya operasional yang efisien di kelasnya Baik untuk angkutan penumpang maupun kargo Dalam rangka mendukung service ability dan readiness pesawat PT DI akan mendukung Gini Air dalam pelaksanaan maintenance support pesawat CN-235 Dukungan tersebut dalam hal penyediaan suku cadang Ground support equipment dan tools Selain itu repair dan overhaul Engineering, modification maupun technical services dan training Di samping itu PT DI pun dapat menyediakan maintenance center di Gini Afrika Dengan berbagai bentuk kolaborasi yang bernilai tambah tinggi untuk peningkatan kompetensi SDM Gini Dalam bidang kedirgantaraan Mengenai hubungan diplomatik antara kedua negara Indonesia dan Gini telah dimulai sejak tahun 1964 Kegiatan kali ini dapat menjadi fondasi kuat untuk peningkatan hubungan kedua negara di masa yang akan datang Dan selain negara Gini Baru-baru ini juga delegasi bisnis PT Pelindo Indonesia berkunjung ke Kenya Guna membahas peluang kerjasama pengembangan pelabuhan Terutama dengan otoritas pelabuhan Mombasa Delegasi PT Pelindo diterima oleh Wakil Menteri Bidang Transportasi Kenya Muhammad Dahar Itu menyampaikan bahwa PT Pelindo adalah pengelola pelabuhan terbesar ke-8 di dunia PT Pelindo mengoperasikan 152 pelabuhan di seluruh Indonesia Dengan total volume lalu lintas kontainer pada 2022 kemarin mencapai 17,1 TEU Angka itu di atas total volume kontainer Kenya Melalui pelabuhan Mombasa dan Lamu Yang pada 2022 kemarin hanya sebesar 1,4 juta TEU Kita patut bangga PT Pelindo Indonesia mulai mengepakkan sayapnya di dunia internasional Semoga investasi dan pengembangan pelabuhannya yang ada di Afrika semakin pesat Apalagi PT Pelindo juga memberi beasiswa untuk pemuda-pemuda Kenya Dan magang di proyek-proyek PT Pelindo Jadi itu adalah kerjasama terbaru Indonesia dan negara-negara di Afrika Jini dan Kenya Selain itu masih banyak lagi Seperti kerjasama hilirisasi, investasi, dan pembangunan Dan menurut saya Sobat Maju ini adalah permulaan bagi Indonesia Untuk mendunia Untuk Indonesia Maju di mata internasional Yang artinya menjadi negara berpengaruh di dunia termasuk di Afrika Sebagai negara besar dan populasi yang cukup banyak Indonesia sangat pantas bersanding dengan Amerika, China, Eropa dalam dekade ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!